Ini hari ini sahabat akademi trainer kita kembali lagi di acara ngobrol salutui ya bersama Bu Nuka Beliau ini sebagai trainer smart service dan juga salah satu associate dari akademi trainer Ini sebelumnya sudah ada yang tanya nih Bu Nuka untuk saya bacakan aja ya langsung pertanyaannya karena ini ngobrol santui Silahkan teman-teman yang ingin tanya bisa langsung di kolom komentar ya pertanyaannya bisa langsung di chat gitu Nanti saya akan bacakan setelah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya Oke untuk pertanyaan pertama nih Bu Nuka Kalau dikaitkan dengan aktivitas bisnis atau training yang sedang dijalani saat ini itu apa benar ya kuncinya itu ada di service? Sekarang yang sudah dijalankan Mbak Ilmi sendiri sebagai di akademi trainer tim ya Iya tim Ngerasa enggak kalau service adalah bagian terpenting? Coba saya coba lagi tanya dulu nih Ngerasa sih Karena kalau contohnya sih kalau di akademi trainer ya kalau misalnya ada orang yang mau ikut training itu kita pasti tanya dulu kebutuhannya dia itu apa Karena kan ada beberapa program nih untuk public speaking tapi kan nggak semua orang itu public speakingnya tuh sama gitu ada yang memang di level basic ada yang juga untuk di kantor kan itu kan beda-beda gitu Jadi kita tanya dulu kita gali-gali dulu apa kebutuhan mereka seperti itu Iya betul sekali Mbak Ilmi Iya tadi pertanyaannya adalah pertama benar nggak sih service itu besar atau misalnya jawabannya baik-baik Apapun servicenya mau produk Biasa service ini sendiri adalah kita kembali ke basic gitu ya bahwa service adalah bentuk artinya service adalah layanan adalah sesuatu yang kita hadirkan Sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang yang kita berikan sesuatu itu misalnya jasa atau barang atau apapun yang kita berikan dia bisa merasakan Tapi dia tidak bisa memegang Jadi kita sebutnya adalah intangible product gitu ya ada benda-benda yang tidak bisa dipegang Itu bisa dirasakan dirasakan untuk apa untuk dia mencapai sesuatu hal yang disebut dengan kepuasan Dia mendapatkan kenyamanan dia dapat kemudahan Jadi kalau kita belajar service kalau kita menanamkan service dalam suatu bisnis itu yang hal yang paling penting adalah Yang ada di dalam mindset kita adalah kita punya rasa peduli untuk helpful Helpfulness gitu ya untuk menolong orang lain untuk memberikan kemudahan Karena Mbak tadi misalkan bisa di training gitu ya pengen memberikan sesuatu yang emang orang butuhkan Supaya dia tepat dan dia cari nih gitu kan pasti ditanya dulu maunya yang seperti apa Dan kita siapkan maka training juga bisa menghadirkan suatu layanan yang sifatnya customize Layanan sifatnya customize itu yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhannya kita lihat dulu Apakah dia benar-benar belum pernah belajar tentang public speaking gitu ya Apakah dia benar-benar awam gitu kan bagaimana sih belajar ilmu komunikasi itu kok Saya selama ini jalanin perdagangan saya, bisnis saya, stakman gitu Nah disinilah sebetulnya dengan dia belajar komunikasi secara tidak langsung Dia juga akan belajar bagaimana dia menyampaikan pesan yang tepat kepada konsumennya Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Indra Ini seberapa penting sih peran komunikasi itu dalam melakukan service Bu Nuka Aduh sepertinya sinyalnya Bu Nuka ini loading gitu ya Masuk lagi Udah diulang Mbak pertanyaan kedua Iya Ini ada pertanyaan Kenapa Bu Nuka? Mungkin belum buat kopi kali Jadi sinyalnya boleh balik Iya benar Apalagi sore-sore gini ya Cocok banget buat kopi Saya udah siap loh kopi saya sudah ada Saya juga udah nyiapin Ini pertanyaannya dari Yang kedua pertanyaannya adalah Apa benar? Apa komunikasi? Dalam melakukan service seberapa penting gitu? Komunikasi dalam service ya? Iya Penting dan penting banget Jadi gini Apa yang kita berikan kepada konsumen kita itu bukan hanya yang terjadi saat ini Tapi juga yang berlaku yang sebelum-sebelumnya gitu ya Banyak kasus-kasus kita sering melihat bahwa Ada orang sudah punya bisnis berjalan lama Terus dia sudah punya konsumen yang sebetulnya konsumennya itu sudah ratusan Bahkan mungkin ribuan gitu kan Tapi yang sering di touch gitu ya Yang sering dia hubungi Yang sering dia berinteraksi Belakangan kok cuma 25 konsumen gitu kan Cuma ada bahkan mungkin nggak sampai Atau mungkin adalah 10%-nya saja gitu Kenapa gitu? Karena biasanya yang terjadi adalah dia hanya memberikan kepada orang yang sering berinteraksi sama dia Nah itu adalah bentuk komunikasi yang kurang maksimal Kenapa? Karena dia tidak membangun komunikasi yang positif Kenapa sih penting komunikasi yang positif dan seperti apa sih komunikasi yang positif itu? Komunikasi yang positif itu disarankan gitu ya Kepada kita pemilik bisnis ataupun kepada siapapun diantara kita yang menjalankan industri jasa Ataupun industri produk Jangan sampai orang yang pernah berinteraksi dengan kita Meskipun itu hanya bertanya Belum tentu melaksanakan transaksi atau melakukan pembelian atas produk terhadap kita Atau menggunakan jasa kita Itu nggak ada salahnya kalau kita tetap memberikan informasi atau komunikasi yang baik kepada mereka Nah bentuknya seperti apa? Bisa jadi kan kalau yang sering kita lihat kan komunikasi itu ada dua ya Ada komunikasi verbal, ada yang non-verbal Komunikasi verbal seperti apa? Yang pernah dirasain sama Mbak Ilmi nih Komunikasi verbal sih yang paling gampang kayak gimana sih? Lebih ke diskusi gitu kali ya Kalimat yang disampaikan dengan kata-kata yang baik gitu kan Kemudian promosi Promosi itu juga bentuk komunikasi verbal ya Karena itu menggunakan kata-kata yang disampaikan Seperti email di Blast Kemudian ada lewat Instagram Lewat media sosial yang lain gitu Atau mungkin langsung jepri gitu ya Nah dia orang akan ingat lagi nih Komunikasi verbal itu dilaksanakan dengan sapaan Mungkin kalau paling basic banget ya Kalau dalam layanan itu ada senyum, sapa, salam Nah itu adalah komunikasi verbal Nah komunikasi non-verbalnya seperti apa? Ada bentuk yang kita lihat Tapi tidak bisa dipegang itu tadi Ya itu seperti apa? Ada ekspresi Ya pada saat kita melaksanakan yang tadi namanya senyum Itu kan ada ekspresi Kemudian ada yang namanya attitude atau perilaku Dimana kita berkomunikasi itu membuat orang itu nyaman berinteraksi dengan kita Membuat orang itu merasakan ada sesuatu yang klik nih sama kita Kalau saya nyebutnya hurt ya Haknya itu adalah kita dalam berkomunikasi harus mempunyai kemampuan mendengar yang baik Jadi tidak harus kita yang bicara terus Tidak harus kita yang ngomong terus Bisa jadi memang konsumennya yang pengen menceritakan sesuatu karena bisa jadi dia ingin mendapatkan sesuatu informasi Atau mendapatkan solusi dari kita Maka kita harus menjadi pendengar yang baik Mendengar hear ya Kemudian yang kedua adalah empati Nah padahal saat kita berkomunikasi secara service gitu ya dalam layanan Komunikasi layanan kita itu harus punya rasa empati Bagaimana kita merasakan kegagalan atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen Atau oleh orang yang membutuhkan kita hadir sebagai teman dia diskusi Atau mendengar apa yang menjadi problem mereka Kemudian setelah Eh apa nih? Yaitu attention Atau kita nyebutnya adalah sebetulnya lebih kepada perhatian kita Kita hadir sepenuhnya ada di depan kita Nah coba saya mau tanya sama Mbak Ilmi Misalnya kita lagi ngobrol kayak gini Tapi Mbak Ilmi tuh matanya ke kiri, ke kanan Terus ngelangkat telefon Kemudian sambil ngobrol dengan hal-hal lain ada yang tanya Kira-kira nyaman nggak? Nggak sih, kayak ngerasa nggak dihargain gitu ya Nggak dihargain ya Jadi olah-olah kita butuh perhatian Jadi kehadiran kita penuh di hadapan konsumen kita Di hadapan orang yang sedang berinteraksi dalam komunikasi itu Penting Hadir sepenuhnya Kalaupun kita ingin melaksanakan suatu kegiatan yang mungkin interupsi ya Ada yang menanyakan sesuatu atau Kita mohon izin untuk kita menyelesaikan itu Dan kita akan kembali lagi Entah itu waktu 5 menit atau 10 menit Atau bagaimana Nah itu harus kita mohon excuse Kemudian apalagi setelah attention gitu kan Realistik apa? Hurt ya Hurt H-E-A-R-T ya R R-Nya apa? Kita harus yang namanya realistik gitu ya Jadi pada saat kita menyampaikan informasi Jangan dibesar-besarkan Jangan juga jangan Misalkan ada yang membandingkan Antara kualitas layanan kita Dengan kompetitor kita ya Yang kompetitor kita itu mungkin lebih bagus Bisa memenuhi ABC Kita kok yang ABC gak ada Kita adanya DEF gitu kan Nah gimana caranya? Caranya adalah pada saat kita menyampaikan informasi Kita tidak perlu menjelekan produk orang lain Pada saat kita menyampaikan produk kita Sampaikan apa adanya Walaupun memang ada kekurangan dari produk kita Yang bisa belum Atau yang belum terpenuhi oleh Apa namanya Konsumen gitu ya Maka sampaikanlah dengan respon yang baik gitu Sehingga mereka tetap akan memberikan penilaian baik kepada kita Tidak serta-merta bahwa semua produk kita itu Paling unggul di antara yang lain Tapi kalau kita bisa memunculkan keunggulan itu Akan jauh lebih baik Nah ketika kita hadirkan ada kekurangan Atau dia menemukan Kok gak bisa seperti ini ya mbak Kok gak bisa online ya mbak Padahal ini kita perlu banget nih Yang kayak gini online Misalkan ada salah satu produk kita Yang memang gak bisa dilaksanakan secara online misalnya Nah kita harus bisa menyiapkan recovery-nya Jadi apa sih recovery-nya yang bisa Menyelesaikan sebagai solusi buat dia Jadi kita memberikan respon yang baik gitu ya Selain realistik dalam informasi Kita juga memberikan respon yang baik Kemudian yang terakhir adalah T T itu apa? T itu adalah membangun trust-nya ya Artinya kita benar-benar sungguh-sungguh Membangun trust atau kepercayaan mereka Ketika kita akan menyampaikan suatu informasi Atau melakukan komunikasi kepada mereka Setelah kita hadir sepenuhnya Punya rasa empati Kemudian kita juga memberikan informasi yang realistik Memberikan respon yang baik Nah disitu saja sudah bisa membangun trust Kepada konsumen kita Sehingga dia bilang Oh ini kredibilitasnya tidak diragukan nih Berarti memang dia benar-benar melaksanakannya secara profesional Mereka menginformasikannya secara tepat Ketika mereka tidak bisa memenuhi Mereka memberikan suggest ya kan Memberikan service recovery-nya seperti apa gitu Sehingga semuanya bisa terseret Itu jadi kuncinya Komunikasi di dalam service Menggunakan metode yang dua tadi Yaitu verbal dan non-verbal Non-verbal Oke terima kasih Ini ada lagi nih Mbak Nuka pertanyaan selanjutnya Sahabat Akademi Trainer Yang mau ngasih pertanyaan Boleh juga kok Tinggal tulis aja ya di kolom komentar Ini pertanyaan selanjutnya Dari Mas Pareza Indikator keperhasilan komunikasi Dalam melakukan service Ini apa aja sih Manuka? Oke Service bisnis gitu ya Kita kan pengen tahu nih Berhasil nggak sih sebetulnya Lihat tim kita berkomunikasinya Sehingga layanan kita tersampaikan Dan bisa dirasakan nyaman gitu Karena kan kuncinya dalam Mensukseskan closing Bisnis atau tujuan Dari orang itu membeli jasa kita Adalah kita pengen memberikan kepuasan Maka cara kita adalah Dengan dua hal sebetulnya Nyamankan customer-nya Nyamankan customer-nya Dan ciptakan kebutuhannya Kemudian gimana kita bisa tahu Dia sudah terpenuhi nih Kebutuhannya Kalau secara bisnis Bisa kita lihat dari Indikatornya adalah bisa terlihat Dari pencapaian Atau targetnya tercapai Bentuk transaksi Jumlah transaksinya Terlihat lebih banyak Tapi kalau kita lihat Dari sisi service Apa yang bisa terlihat Yaitu hal yang paling sering terjadi Kalau dalam layanan itu Adalah bagaimana kita mengecek Apa yang namanya Komplain Kalau sampai terjadi banyak komplain Itu ada masalah dengan apa nih Layanan itu kan tadi dihadirkan Dalam bentuk verbal dan non-verbal kan Itu bisa jadi dalam bentuk komunikasinya Karena sebetulnya Yang paling mendasar dalam service itu Dalam hal komunikasi Tadi adalah Terutama yang non-verbal Itu adalah Bagaimana kita membuat Tiga hal yang paling basic Dalam layanan itu terpenuhi Yaitu Attention Kemudian Appearance Dan kemudian adalah Attitude-nya Nah bisa jadi Karena sikapnya Atau perilakunya Yang belum memenuhi ekspektasi Maka orang komplain Misalkan pada saat yang Yang langsung nih Yang direct Yang ketemu langsung Dia Menghadirkan wajah yang Masih belum happy Kenapa? Karena mungkin dia ada problem Berangkat dari rumah Karena dia hanya menunaikan kewajiban Jadi service atau pekerjaan Melayani Konsumen yang dilakukan adalah Sebatas mengguburkan kewajiban Berarti dia belum melaksanakan Service sepenuhnya Dari hati dia Karena sebetulnya Manusia itu diberikan Kekuatan Sama Tuhan Sama Allah itu diberikan Kekuatan Yaitu berupa apa? Kecerdasan Kecerdasan Yaitu kerjasan intelektual Kecerdasan fisik Kecerdasan emosi Bahkan kecerdasan spiritual Nah ketika kita berangkat Ingin menunaikan tugas kita Sebagai seorang pelayan Sebetulnya itu bisa kita latih Di rumah Yaitu dengan Kita gunakan kecerdasan spiritual kita Kita doakan konsumen kita Kita doakan calon Nasabah kita Atau apapun gitu ya Sehingga Bisa dilaksanakan dengan Lancar Pada saat kita melaksanakan Pekerjaan kita Sebagai seorang yang memberikan layanan Kemudian Bagaimana kalau kita menghadirkan Appearance kita Yaitu dengan kecerdasan fisik Hadirkan dengan tampilan yang tidak murat marit Yang pakai hijab Hijabnya yang udah rapi Jangan keburu-buru Habis naik kereta gitu ya Terus sampai Kos-ngosan Belum dandan Liftiknya lupa Terus di depan orang Kita lupa parfum Tidak digunakan Misalkan Orang udah kebawaan komplain Jadi komplain Jadi komplain Itu adalah image Image dari bisnis Anda Parakteristik bisnis Anda itu ditentukan dari Para service person yang ada di dalamnya Siapa saja pelakunya Ya dari bawah sampai atas Ada yang bilang Bu kalau service itu kan tugasnya Orang yang mau eksekusi di lapangan Misalkan gitu ya Mbak kan kita kan Pemiliknya ngapain Service itu Dicerminkan dari pemiliknya Berawal dari Singgul Rumpu Jadi kalau top manajemennya Juga sudah Menjadi role model Yang menunjukkan Ciri khas Bahwa dia Adalah satu industri Yang fokus kepada layanan Dari top manajemen Sampai berawal Semuanya harus melaksanakan Yang namanya Konsekuensi Sebagai Bagaimana perilaku melayani Jadi saya dulu pernah Masuk satu industri ya Saya dulu di industri Dari Di situ ada Atraksi Kemudian Seperti Berpindah ke banking Sampai ke insurans Itu top manajemen Semuanya Karena Bukan cuma tugasnya Eksekutor Atau Staff Yang ada di bawah Itu semua Satu badan Maka ketika Menjadi seorang Yang berkomitmen Untuk menjalankan bisnis Yang fokus Pada layanan Pada service Maka Dari aku Sampai bawah Semuanya harus Melaksanakan Gitu Maka Diperlukan Indikator Yaitu Yang kita Bisa ukur Jadi indikator itu Bisa kita ukur Pastinya Yang terukur apa Banyaknya komplain yang masuk Kemudian kita lihat lagi Komplain yang masuk itu Apakah komplain yang sama Apabila ada komplain yang sama Berarti Informa Apa namanya Feedback Atau masukan Dari klien Dari konsumen Dari siapapun Yang menggunakan jasa kita Tidak Dilaksanakan Eksekusi untuk Perbaikan Jadi bentuk komplainnya Juga harus ada Pencatatan nih Jadi indikatornya bisa Dilihat nih Banyaknya komplain Banyaknya jenis Komplain yang sama Apakah tertangani Kemudian harus punya Yang namanya Kalau kami dulu Menyebutnya adalah Customer Relation Management Yaitu artinya Bagaimana kita Melakukan retensi Kepada konsumen kita Ketika ada Komplain itu Apakah dia akan Close end Untuk tidak berkomunikasi Lagi sama kita Atau menutup Mungkin kalau di bank Itu tabungan Kalau dia sudah Tidak mau beli lagi Training disini Itu harus ada Customer retention Artinya yang Meretain kembali Untuk kita Merecovery Apa sih sebetulnya Yang terjadi Sehingga menyebabkan Mereka Komplain Dan tidak mau lagi Kemudian Dari situ juga Kita bisa mengukur Dari customer relation Itu Deadline Atau timeline Jadi Waktu penyelesaiannya Berapa lama Sampai munculnya Komplain yang sama Atau mungkin Orang yang sama Melaksana komplain lagi Itu ternyata Begitu lama Bahkan sampai satu bulan Tidak ter-recover Jadi kita Indikatornya adalah Mengukur zero komplain Kemudian Jangan sampai terjadi Komplain berulang Kemudian Timeline Ternyata Sepanjang waktu Penyelesaiannya Seperti apa Kemudian Yang paling kelihatan lagi Yang bisa terukur adalah Repeat order Apakah orang-orang Yang pernah Berinteraksi sama kita Akan melaksanakan Repeat order lagi Berapa banyak Yang melaksanakan Repeat order Memproduk yang berbeda Atau produk yang sama Atau Dengan kebesaran hati Dan ketulusan Dan kehilasan Gitu ya Mereka happy Merekomendasikan Kamu join aja Di academy trainer Dan tanpa disuruh Dia mempromosikan Banyaknya testimoni Yang terlihat Bahwa orang puas Dengan layanannya Orang seneng Belajar di sana Karena layanannya Timnya sangat helpful Dan itu Timnya sangat solid Sangat membantu Setiap ada pertanyaan Responnya cepat Ngejawabnya cepat Nah itu adalah Bentuk komunikasi Yang sebetulnya Sangat berdampak Kepada Satu bentuk layanan Yang Diharapkan oleh konsumen Konsumen Nggak butuh Keren-kerennya Nggak Tapi ketika Itu menyentuh Dia secara pribadi Dan ada sesuatu Yang membuat dia nyaman Bahkan membuat Perubahan Dan dia akhirnya Menjadikan ini Sebagai guidance Oh saya dapat banget nih Solusinya di sini Selesai nih Yang saya cari Ada di sini Secara otomatis Secara Dia Kesadarannya Langsung memberikan Referensi kepada Orang lain untuk Membeli produk kita Nah itu adalah Indikatornya Kurang lebih seperti itu Oke Ini tadi Ada yang Tanya Agak panjang Yang Iya ini Dicatut ya Iya Ini dari Mas Dian Di Surabaya Ibunuka Sejauh mana Servis itu Bisa Dilaksanakan Apa Servis itu Harus Diberikan Pada setiap Poin Saat bertemu Customer Apa Effortnya juga Makin tinggi Kalau Semua Customernya itu Dikasih Servis yang Excellent gitu Kurang lebih Seperti itu Pertanyaannya Jadi Ceritanya nih Mas Dian Punya Customer Banyak Terus Dia bingung Gimana cara Menyentuhnya Satu persatu Aduh Ribet nih Banyak nih Saya cerita dulu ya Saya sempat Mengelola Customer Di Brands Ketika saya Masih di cabang Dan customer Brands saya Itu rata-rata Ratusan Bahkan ribuan Nah Yang paling spesifik Adalah ketika saya Menangani Customer Prioritas Dimana cabang Saya Itu adalah Menangani Satu area Jadi Ada satu area Jadi pertama Kanwil Kemudian kanwil Itu ada area Area itu Mengepalai 26 cabang 26 cabang Itu punya Nasabah-nasabah Prioritas masing-masing cabang Ada yang 5 Ada yang 10 Ada yang 15 Ada yang 20 Beda-beda Semua yang punya Standar Angka Aduh 51 Sudah join Di priority Dan itu di bawah Kelolaan saya Dan itu Harus saya sentuh Satu persatu Satu tahun 365 hari Jadi Kalau kita Sudah Siap Untuk masuk Ke dunia Apa Ke dunia Service Berarti Anda Harus siap Healthfulness 24 hour Never sleep Sometimes sleep Jadi gini Mas Dian Mas Dian Itu harus Bisa melaksanakan Yang namanya Bedah Bedah Customer Kalau mau Baca-baca Buku saya Boleh Saya punya Buku Namanya Service Magic Service In Selling Jadi disini Saya membahas Jadi Kenapa sih Saya mengambil Tema smart Dalam service saya Karena sebetulnya Sini ada Mbak Mila Halo Mbak Mila Dari Lampung Salam kenal Ada yang ketiga Sorry aku potong Jadi Service itu Kenapa saya pilih smart Saya sebetulnya punya Punya filosofi gitu ya Selain Service harus cerdas Bukan harus pinter IQ-nya harus tinggi Bukan Karena sebetulnya Modal dalam service itu Adalah dari Empat mesin Empat kecerdasan Yang dimiliki oleh manusia Itu harus dimaksimalkan Karena manusia dimodali Dengan kecerdasan itu Yaitu Salah satunya Yang paling kuat Dalam service Adalah kecerdasan emosi Yaitu Bagaimana kita Menggunakan Kecerdasan emosi kita Untuk Menyentuh Customer Gitu kan Makanya kita Harus bisa tuh Yang namanya Melakukan yang Smart saya tuh S-nya Specific action Melakukan sesuatu Yang spesifik Dari satu Satu persatu orang Tuh ribet banget Gak sih gitu Kalau dibelaribet Emang ribet gitu Tapi kan orang bisa Dikelompokkan Jadi ketika kita Pengen mengetahui Sekarang sangat mudah Orang bisa melihat Kebiasaan dari Customer Yaitu dengan Stoking Baik di Instagram Atau di media sosial Yang lain Atau dari Lingkungan terdekatnya Keluarganya Atau Tantor Sehingga kita Menangani dia Berkomunikasi dengan dia Dengan cara yang berbeda Dan cara yang spesifik Ada orang yang Emang kalau ngomong itu Harus yang simple aja Gak usah panjang lebar Ada orang yang suka To the point gitu ya Ya Jadi spesifik Jadi saya menangani Tipe Ya itu bisa kita Kelompokkan nanti Oh Bapak ini Kalau karakternya Yang sukanya Pakai email aja Jadi gak semua orang Suka di email gitu Menuh-menuhin email gitu Bukannya kita gak boleh Boleh silahkan Tapi bakalan kebuang Dan masuk ke spam Itu akan sia-sia Kemudian Smart Smart S ya Kemudian M M-nya itu apa Orang bisa menyatakan Loh service Anda itu baik Itu terukur Bukan cuma baik Baiknya di mana Terukur artinya bagaimana Ada kompetitor Ada Jenis lah Layanan yang sama Dengan kita Atau kita menyebutnya Mungkin kalau dulu kompetitor Kalau sekarang adalah Teman kolaborasi Teman belajar kita ya Itu adalah Kita bisa mengukur Baiknya itu Di level mana Kalau kita mau harus Kita pun harus berkolaborasi Dan belajar dengan kompetitor Kita belajarlah Supaya kita bisa Menyimpurnakan Apa yang kurang dari kita Akhirnya menjadi Suatu keunggulan Atau menutupi Kekurangan kita Merecovery Apa yang tidak terpenuhi Measurable quality of service Jadi servisnya terukur Kemudian A-nya apa Yaitu Achievable effect Saya menyebutnya effect Bukan effect ya Achievable effect Layanan itu Harus Bukan berdampak Harus Meng-influence Jadi komunikasi Dalam layanan itu Harus bisa meng-influence Mempengaruhi orang Yang tadinya Nggak mau beli Jadi beli Yang tadinya Mau beli Tapi bukan kebutuhannya Dia mereferensikan Jadi jangan salah Ketika orang Yang berinteraksi Dengan kita Tidak membeli Bukan berarti Oh dia bukan konsumen kita Udah cuekin aja Jangan Bisa jadi Dia adalah jalan Rejeki kita Dia Nggak enak Dia nyaman sama kita Dan dia bilang Dengan penuh ketulusan Dia akan bilang Sepertinya teman saya Ini butuh yang kayak gini Boleh nggak saya kasih Info nomor Anda Saya kasih ke Teman saya Supaya nanti Bisa dihubungi Artinya Itu adalah Peruang Closingnya ada Jadi Jalannya Smart Purchase Fable Effect Kemudian R-nya yang tadi Sama Saya selalu Realistik Jadi Segala sesuatu Yang kita lakukan Itu realistik Nggak usah diada-adain Nggak usah pakai topeng Biasa aja Kan service itu Meskipun Secara tampilan kita Memang kita diciptakan Tuhan Tidak semuanya cantik Dan tidak semuanya gantung Betul Yang kelebihan kita Bisa jadi dia jelek Tapi senyumnya Baik Nyaman Orang senang Lucu Komunikasinya asik Nah itu bisa kita Maksimalkan Semua punya potensi Jadi potensi kita adalah Gunakan kecerdasan kita Dengan semaksimal mungkin Untuk menyentuh Kecerdasan orang Yang kita hadapi Bisa jadi dia Orang-orang yang suka Dengan teknologi Maka bicara lah Dengan mereka Dengan hal-hal yang Terkait dengan teknologi Dari kesamaan Atau frekuensi yang sama Orang itu akan Nyaman sama kita Sehingga otomatis Gak pengen beli pun Jadi beli Terakhir adalah T ya Smart ya T T-amable moment Momentnya itu Tepat gak kita Melaksanakan penawaran Membuat dia setuju Agree dengan Apa yang kita tawarkan Kita lihat dulu Momentnya Momentnya tepat gak Kita menyampaikan Informasi ketika Dia lagi sibuk banget Jadi kita juga Makanya kenapa Tadi ada Komunikasi nonverbal Kita harus empati Harus mendengar Dia saya bilang Saya cuma punya Waktu 30 menit Saya sibuk Tolong maksimalkan Informasinya Kasih saya Informasi 30 menit aja Tadi maksimalkan Nah disitulah Seberapa adaptif kita Sekarang ini Di challenge Menjadi seorang Service person Yang bahkan Gak bisa ketemu Sama customer kita Gak bisa ketemu Gak bisa nampilkan Wajah senyumnya Senyum yang lucunya Kayak gimana Itu bisa kita hadirkan Dalam bentuk Misalkan Email kita Email kita Tidak membosankan Dan ketika kita Menyampaikan Suatu informasi Yang kita tawarkan Buatlah Sesimpel mungkin Yang namanya adalah Gimana sih Yang supaya friendly Artinya User friendly Pada saat dibuka Di handphone Jangan lagi paksa dia Untuk pakai kuota Untuk download Buatlah email itu Di badan email Yang informatif Yang langsung terbaca Apa informasi Jelebnya itu Apa Gitu Ketika informasi Terbuka pada saat Yang langsung Bentuknya kayak flyer Langsung terbaca Umum itu Atau mungkin Pada saat email Di badan email Orang akan merasa Ini lebih jampang Nah sekarang Kita ambil contoh Yang tidak bisa Kita Temuin Bentuk Layanan Artinya Indirect Ambillah Satu Apa namanya Namanya Ojek online Dia bisa Membuat Orang yang Tidak bisa Baca Itu cuma Klik Yang ada Motornya Berarti dia Pergi naik motor Orang Tidak bisa Baca Bisa klik Yang ada Barangnya Ini Berarti dia Dosen Misalnya Contoh Artinya Kita bisa Menghadirkan Sesuatu Yang informatif Benar-benar Spesifik Sesuai dengan Perbedaan Karakter orang Yang berbeda Yang dihadapan kita Walaupun itu Ratusan Terribuan Dan Itu ada Sempatan Sebetulnya Buat kita Di sekarang ini Menyentuhnya Tidak harus Ketemu Satu-satu Kalau saya dulu Memang harus Satu-satu Bahkan Satu hari Saya bisa Sampai Memang Customer Dengan Harapan Semua Saya punya Tim Makanya Saya bilang Ketika kita Siap menjadi Seorang Service Person Apalagi Dalam Satu Bisnis Lakukan Itu Satu Tim Karena Satu Badan Semuanya Pengen Melayani Bantu Ketika Saya punya Janji Ke A Tanya-tanya Bentrok Yang B Belum Selesai C Bisa Recover Dia Enggak Atau Menelpon Membuat Perubahan Janji Jadi Sampai Segitu Spesifiknya Bahkan Ketika Saya Harus Memberikan Hadiah Ulang Tahun Saya Punya Lir Hadiah Ulang Tahun Yang Sudah Diberikan Di Tahun X Ketahun Berikutnya Dengan Orang Yang Sama Tidak Sama Tapi Sesuai Dengan Karakteristik Orang Itu Setajam Itu Makanya Kenapa Selesai Membutuhkan Rasa Emotional Touch Kita Helpfulness Ketika Kita Memberikan Informasi Yang Membantu Buat Dia Kesulitan Dia Kemudian Jangan Hanya Membicarakan Soal Bisnis Kita Saja Tapi Bisa Juga Dari Sisi Bisnis Dia Atau Hobi Mereka Kemudian Kenali Betul Kapan Waktu Yang Tepat Kita Bisa Hadir Menemuinya Dan Bersediakah Dia Dengan Ditemui Atau Mungkin Dengan Telepon Tidak Suka Dengan WA Misalnya Jadi Benar-benar Itu Yang Disebut Dengan Spesifik Kalau Kita Bisa Melakukan Itu Menyentuh Tepat Seharusnya Bisa Jadi Enggak Harus Jadi Sulit Ketika Dikerjakannya Jangan Sendirian Mas Dian Mas Dian Juga Bisa Bekerja Sama Berkolaborasi Tapi Sebelumnya Bedah Dulu Customernya Dipetakan Dulu Customernya Digolongkan Orang-orang Yang Seperti Apa Nih Ada Customer Yang Digolongkan Orang-orang Yang Memang Simple Dan Dan Dia Supanya Dengan Informasi Yang Poin-poin Besarnya Sama Berarti Yang Diberikan Kepada Mereka Tipikal Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Ya Oke Ada Mbak Mila Penasaran Ketanya Sama Bukunya Boleh Silahkan Bisa Langsung Dengan Mbak Ilmi Atau Saya Boleh Langsung Hubungi Bunukanya Aja Yes Kalau Untuk Penggolongan Tipe-tipe Customer Ini Apa Bunuka Punya List Tersendiri Ataukah Ada Orang Yang Tipenya Pendiam Atau Ada Tipe-tipe Yang Spesifik Lagi Menurutnya Bunuka Oke Kalau Tools Yang Saya Gunakan Sebetulnya Kita Mengetahui Karakteristik Customer Sama Dengan Kita Mengenali Karakteristik Pribadi Kita Jadi Sebetulnya Saya Menggunakan Yang paling Klik Dari Semua Tools Saya Klik Dengan Sivin Mungkin Ada yang Pernah Tau Metode Sivin Metode Mengenal Personality Genetic Kenapa Saya Lebih Tertarik Dengan Personality Genetic Ibaratnya Begini Kalau Kita Melihat Ekspresi Orang Mungkin Orang Bisa Melihat Dengan Mikro Ekspresi Tapi Mikro Ekspresi Tapi Yang Sifatnya Permanen Itu Adalah Mungkin Ilmunya Orosomatik Yang Kalau Pipinya Sebelah Kanan Agak Gini Berarti Karakternya Seperti Ini Kurang Lebih Adalah Karakter Bawaan Itu Lebih Enak Jadi Pada Saat Kita Ngeklik Orang Itu Dengan Karakternya Sesuai Dengan Genetik Itu Lebih Tepat Jadi Sebetulnya Di dalam Metode Sivin Itu Bisa Di Apa Namanya Bisa Dipelajari Baik Secara Personalitinya Bahkan Secara Organ Organ Tubuhnya Artinya Karakteristik Organ Bisa Juga Kita Lihat Dari Habit Jadi Kita Pelajarin Dulu Ada Lima Mesin Kecerdasan Manusia Disitu Ada Yang Karakteristiknya Adalah Kan Otak Dibagi Menjadi Kecerdasan Manusia Dibagi Menjadi Otak Kiri Otak Kanan Otak Bagian Depan Bagian Belakang Otak Tengah Nah Mereka Punya Keunggulan Masing Masing Dan Punya Gaya Masing Masing Kita Kan Gak Mungkin Konsumen Kita Kita Tes Satu Satu Gak Mungkin Tapi Setidaknya Kalau kita Sudah Memahami Itu Begitu Kita Sentuh Dengan Cara Metode A Mungkin Kita Dibilang Trial Error Bisa Jadi Trial Error Gak Mungkin Kita Ngetes Semuanya Tapi Sesungguhnya Kekuatan Otak Manusia Yang Dibagi Menjadi Empat Bagian Atau Lima Bagian Tadi Kita Juga Punya Komposisi Dominannya Misalnya Dominannya Otak Kanan Belakang Yang Kita Nyebut Kalau Disitu Tidak Stensing Thinking Intuiting Feeling Mungkin Otaknya Kanan Belakang Feeling Tapi Sebetulnya Setiap Manusia Punya Kekuatan Yang Lain Cuma Yang Dominannya Feeling Artinya Ketika Kita Dihadapkan Dengan Orang Yang Dominan Itu Tapi Kita Bukan Orang Feeling Itu Bisa Kita Ketemu Sendiri Kuncinya Nanti Jadi Pada Saat Kita Ajak Dia Bicara Dengan Caranya Poin Poin Misalkan Seperti Orang Yang Poin Poin Itu Orang Instinct Orang Thinking Orang Orang To the Poin Tapi Begitu Kita Sebutin Poin Poin Dan Dia Minta Diceritakan Sebetulnya Kita Sudah Bisa Menangkap Berarti Kalau Ngobrol Sama Bapak Ini Diceritain Duru Kronologis Nya Karena Mayoritas Orang Dominan Di Negeri Ini Orang Orang Yang Suka Dengan Cerita Bisa Jadi Fakta Bisa Jadi Kejadian Bisa Jadi Keberhasilan Orang Menggunakan Layanan Kita Perubahannya Seperti Apa Nah Itu Yang Sebetulnya Perlu Kita Apa Sampaikan Sehingga Kita Dapat Menyampaikan Komunikasi Kepada Mereka Atau Layanan Kepada Mereka Tepat Gitu Itu Yang Sudah Saya Praktikan Sendiri Jadi Kalau Kebetulan Saya Otak Tengah Itu Multitasking Katanya Sehingga Ketika Dulu Ada Yang Bila Ketika Orang Itu Kuat Di Layanannya Berarti Dia Pasti Kurang Di Dalam Selling Atau Jualannya Kenapa Karena Kebanyakan Ngelainan Kebanyakan Nggak Enak Kebanyakan Sibuk Jadi Akhirnya Mau Nawarin Nggak Kena Kemudian Ada Yang Bila Bagus Berarti Layanannya Nggak Karena Dia Akan Buru Buru Closing Yang Mending Closing Terus Langsung Hit And Run Pergi Komplem Ngumpet Nah Teori Itu Bisa Dipatahkan Kenapa Karena Sebetulnya Keberhasilan Sales Itu Juga Berhasil Karena Layanan Tidak Mungkin Akan Tersampaikan Kualitas Dari Produknya Atau Orang Bisa Tahu Produknya Seperti Apa Tanpa Ada Layanan Yang Di Komunikasen Dengan Baik Jadi Tetap Nggak Bisa Dipisahkan Sales Through Service Keberhasilan Sales Itu Berasal Dari Jalannya Melalui Service Apapun Itu Mau Training Mau Kita Sebagai Trainer Pun Kita Menyampaikannya Ketika Kita Ngajarnya Mau Maunya Kita Suka Sukanya Kita Lo Suka Lo Ngerti Lo Terserah Berarti Tidak Ada Jiwa Melayannya Disitu Berarti Anda Tidak Menjadikan Audiens Anda Sebagai Customer Anda Ibu Kepada Anaknya Anak Adalah Customer Ketika Dia Lagi Butuh Apa Ibu Juga Pasti Memberikannya Sesuai Dengan Ekspektasi Dan Harapannya Sehingga Dia Senang Begitu Juga Anak Ketika Merawat Orang Tuanya Pasti Dia Akan Sesuaikan Oh Kalau Pakai Cara Ini Gak Bisa Maka Metode Melayani Itu Kalau Packet Tools Seperti Apa Itu Bebas Bebas Aja Yang Pasti Kita Kenali Karakter Orang Ada Yang Kini Stetis Ada Orang Yang Lebih Kepada Mendengar Kemampuan Mendengar Kuat Ada Orang Yang Kuat Dengan Visual Nah Itu Secara Basic Itu Tapi Kalau Pengen Lebih Dalam Lagi Kalau Pengen Juga Belajar Di Metode Genetik Kalau Saya Lebih Klik Mudah Mudah Ada Metode Lain Yang Mungkin Teman Teman Lebih Nyaman Itu Lebih Pas Karena Service Itu Berhubungan Antara Human Antara Manusia Manusia Itu Bukan Robot Even Service Sudah Bermetamorfosa Ke Teknologi Tapi Yang Buat Adalah Manusia Maka Artificial Intelligent Adalah Medianya Yang Membuat Tetap Adalah Kecerdasan Kecerdasan Human Sebenarnya Yang Harus Orang Orang Yang Akan Menggunakannya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Metodenya Nanti Dipetain Gitu Sesuai Dengan Kalau Steven Itu Berarti Sensing Thinking Intuiting Feeling Dan Instinct Gitu Ya Bu Ya Terus Kalau Mau Juga Di Kelompok Berdasarkan Misalkan Konsum Tingkat Kemampuannya Mungkin Bisa Juga Kelompokan Artinya Oh Ini High Level Customer Ini Middle Ini Small Customer Atau Regular Bisa Jadi Kita Melihat Itu Regular Tapi Pada Saat Ternyata Dia Suka Beli Di Tempat Lain Lebih Banyak Jadi Saya Berperkenaan Ketika Di Indur Orang Nggak Berani Nawarin Dia Yang Milyaran Gitu Saya Bila Kenapa Enggak Nggak Mungkin Konsumen Kita Cuma Punya Satu Bank Pasti Dia Bisa Lebih Dari Satu Bank Mungkin Di Bank Kita Saldonya Cuman 500 Tapi Kalau Kita Gali Ternyata Di Sana Ada 5 Milyar Kita Nggak Tau Kenapa Dia Memilih Di Sana Bisa Jadi Sentuhannya Lebih Lebih Dalam Nah Setelah Digali Ternyata Selama Proses Yang Nggak Terlalu Lama Kita Menyentuh Tepat Gitu Jadi Sebetulnya Teman-teman Jangan Punya Keragu-raguan Di Situ Jadi Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Teman-teman Pada Saat Berkomunikasi Ketika Kita Ingin Menyampaikan Suatu Pesan Jangan Ragu-ragu Jangan Malu-malu Sampaikan Kan Sampaikan secara Realistis Tapi Kita Siap Knowledge Kita Siap Recovery Nya Juga Siap Ekspresinya Juga Meyakinkan Dan Meyakinkannya Juga Tampilannya Juga Meyakinkan Tapi Ternyata Begitu Ditanya Pertanyaan Pertanyaan Liar Yang Datang Kepada Kita Kita Langsung Panik Gelagapan Dan Kelihatan Kebleng Nah Ngeri Nggak Kayak Gitu Jadi Kenapa Siap Itu Harus Cerdas Karena Yang Kita Harapkan Adalah Yang Harus Kita Temuin Perilaku Perilaku Manusia Yang Kita Juga Harus Agile Kita Harus Adaptif Harus Cerdas Menangani Karakter Karakter Orang Yang Bisa Kita Sentuh Dengan Cara-cara Yang Sesuai Dengan Kenyamanan Mereka Ketika Dia Nyaman Kemudian Mereka Terbangun Kebutuhannya Berhasil Kofinya Servisnya Terbeli Gitu Ya Lebih Gitu Mbak Pertanyaan Lagi Tadi Kayanya Iya Ini Ada Satu Pertanyaan Penutup Kali Ya Bu Ini Kan Hal Yang Gak Mudah Buat Dilakukan Untuk After Sales Melakukan Maintenance After Sales Nah Ini Apakah Ada Tips-tipsnya Dari Bunuka Ada Tipsnya Teman-teman Jangan Pernah Melupakan Orang-orang Yang Pernah Membuka Rejeki Baik Sama Kita Jadi Konsumen Itu Adalah Rejeki Kita Jalan Jalan Rejeki Yang Dihadirkan Amah Allah S.W.T. Kepada Kita Even Dia Hanya Beli Cuman 100 Ribu Cuman Beli Program Yang Murah Murahan Tolong Dia Disapa Tolong Dia Dihargai Ditempat Ditempat Sebagai Konsumen Seperti Layaknya Kita Memberikan Layanan Jangan Yang Kita Bedakan Jangan Pernah Membeda Bedakan Jadi Setiap Ada Cuman Nanya Aja Gitu Ya Jangan Kita Abaikan Kita Kasih Perhatian Juga Karena Bisa Jadi Satu Konsep Yang Bagus Di Academy Trainer Juga Yang Ini Jadi Contoh Menurut Saya Adalah Konsumen Itu Akhirnya Bisa Jadi Afiliasi Jadi Akhirnya Kita Nggak Harus Merekrut Banyak Orang Untuk Menjadi Team Sales Kita Tapi Secara Tidak Langsung Afiliate Ini Adalah Kepanjangan Tangan Yang Dia Sebetulnya Sudah Bersaksi Nih Bahwa Dia Sudah Menikmati Kenyamanan Proses Pembelajarannya Yang Penuh Manfaat Sehingga Secara Tidak Langsung Dia Juga Akan Menjual Ada Juga Yang Diberikan Reward Itu Sudah Sepantasnya Karena Memang Kalau Saya Dulu Ada Filosofi Yang 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 Dulu Konsepumen Saya Selalu Bilang Ketika Kamu Dapat Rejeki Sebesar Jari Maka Sebagian Ruas Jari Itu Kamu Keluarkan Itu Adalah Hak Orang Lain Jadi Kalau Kita Pengen Bisnisnya Tetap Berjalan Kontinu Jangan Pernah Merupakan Konsumen Konsumen Kita Yang Udah Pernah Beli Yang Pernah Nanya Nanya Itu Dicatet Dilease Dibedah Lagi Disapa Lagi Gitu 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 Kemudian Berikan Informasi Informasi Yang Terupdate Pasti Biasanya Ketika Mereka Disentuh Entah Itu Kabarnya Kesehatannya Kondisi Sekarang Seperti Apa Bisnisnya Aktifitasnya Hobinya Kemudian Dia ingat Pernah Berinteraksi Dengan Kita Di Bidang Apa Sudah Pernah Tahu Ada Informasi Yang Bagus Enggak Yang Terbaru Nah Silahkan Di Update Jangan Pernah Lelah Untuk Mengupdate Informasi Atau Mereview Yang sudah Pernah Dihadirkan Itu Membuat Memori Dia Teringat Pembali Oh Iya Waktu Ada Seperti Ini Nah Sekarang Hadir Dengan Seperti Ini Jadi Tipsnya Pertama Jangan Pernah Melupakan Siapa Yang Berinteraksi Dalam Kita Adalah Konsumen Kita Kedua Adalah Berikan Layanan Yang Tidak Dibedakan Kemudian Update Informasinya Secara Edukatif Karena Sebetulnya Keberhasilan Orang Itu Banyak Juga Menggunakan Kecerdasan Intelektual Apa tadi Yaitu Dengan Edukasi Berikan Edukasi Yang Tepat Sehingga Dia juga Mau Tahu Lagi Pengen Tahu Lagi Apa Si yang Sekarang Lagi Trend Apa Si sekarang Yang Bagus Apa Manfaatnya Buat Saya Nah Itu Jangan Pernah Melewatkan Kesempatan Itu Kalau Kita Pengen Benar-benar Maintain Customer Kita Dan Business Itu Berjalan Secara Berkesimbang Tidak Karena Kita Bisa Menghadirkan Sesuatu Yang Bermanfaat Yang Konsisten Istiqomah Kalau Servis Jangan Pernah Dibuat Itu Menjadi Sulit Selama Kita Bisa Menghadirkan Apa Namanya Komunikasi Yang Baik Gitu Ya Menyapanya Demik Tepat Seperti Itu Jadi Pasti Positif Terima kasih Banyak Bunuka Udah Menemani Sahabat Academy Trainer Semua Selama Satu Jam Ini Mulai Dari Tadi Jam Empat Gitu Ya Informasi Juga Informasi Juga Ini Buat Teman-teman Academy Trainer Yang Ingin Belajar Public Speaking Untuk Di Kantor Gitu Ya Karena Kalau Di kantor Sekarang Ini Kan Musimnya Virtual Meeting Gitu Ya Bunuka Ya Seringnya Itu Terjadi Miskomunikasi Nah Ini Bisa Mengikuti Program Academy Trainer Terdekat Yaitu Public Speaking At Word Silahkan Bisa DM Itu Bisa Untuk Level Memang Keren Banget Ini Dihadirkan Melalui Online Iya Iya Dilaksanakannya Dalam waktu Satu dua hari Pak Satu hari Tiga hari Iya Tiga hari Oh tiga hari Oke Terima kasih Ini ada Buat-buat tips Betul Buat teman-teman Yang Mungkin Belum tahu Sangat Disayangkan Kalau kita Belajar Public Speaking Hanya Sebatas Kita tahu Polanya Saja Tapi Sebetulnya Yang paling penting Adalah Perbaikan Dari Dalam Kita Sendiri Jadi Perbaikan Kepada Kitanya Kesadaran Kepada Kitanya Awareness kita, baru kita bisa menyampaikan itu, ini apalagi ad-work ya dengan tim, antara bawahan dengan atasan setelah level kepada mitra, gitu ya, jadi ada, tidak sampai terjadi miskomunikasi, maka paling pas adalah dengan mengikuti public speaking ad-work, yang bisa juga dilaksanakan secara in-house, juga khusus ya, spesial, kalau mau dilaksanakan oleh salah satu perusahaan yang mau mengundang tim Academy Trainer melalui in-house atau melalui Zoom, atau public, ya, akan dihadirkan dalam waktu dekat ya, Mbak, tanggal berapa Mbak Ilmi? Malingnya tanggal 21 November sampai 21 November 28 November, sama 5 Desember, jadi 3 hari Oke, jadi ada jeda ya jadi ada kesempatan buat latihan juga teman-teman yang bisa langsung mengimplementasikan jangan lewatkan public speaking ad-work melalui Academy Trainer dengan Mbak Ilmi dan tim Akademi Keadaan Oke Oke, ini tadi juga ada yang tanya dari Amazon Teacher, untuk offline-nya kapan ada rencana? Insya Allah, tahun depan kita udah kasih offline lagi kalau untuk tahun ini karena masih tatut koronanya sudah pergi Ya Allah, amin Terima kasih banyak Mbak Nuka udah sharing-sharing Semoga menjadi berkah menjadi kemudahan dan bisa diimplementasikan dan manfaat buat kita semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum semuanya